bersama Al-Ustaz Rahmat Jaman bertemakan Fikih Puasa Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para pengikutnya hingga akhir zaman penjaman di Ramadhan Allah SWT Insya Allah acara akan terdiri dari pemaparan materi dan tanya jawab yang dapat Jaman sampaikan langsung dengan membuka mic atau dengan menekan kolom komentar yang tersedia baiklah kepada Ustaz untuk materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil hak liyuzhirahu ala dini kullihi wa tafa billahi syahidah Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad alhamdulillah alhamdulillah untuk sama-sama untuk sama-sama bertolab bulan ini seperti biasa di setiap ahad kedua ya setiap bulannya dan ini ahad terakhir di bulan sya'ban insya'Allah dalam dua hari dan hitungan jam ke depan kita akan memasuki bulan suci ramadhan di tahun 1442 hijriah ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalani dan menyempurnakan ibadah ramadhan kita tahun ini dan semoga menjadi wasilah Allah angkat pandemi yang saat ini sedang melanda negeri kita khususnya dan negeri-negeri lain pada umumnya di seluruh dunia mudah-mudahan ini menjadi penggugur juga dosa-dosa kita dari ramadhan tahun lalu sampai Allah pertemukan kita ke ramadhan tahun ini sebagaimana sabda rasul wa ramadhanu ila ramadhan mukhafiratul lima bayin ramadhan ke ramadhan adalah penggugur dosa-dosa diantara keduanya terlupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada rasul kita nabi Allah Muhammad s.a.w. kepada keluarganya para sahabatnya hingga umatnya yang istiqamah menjalankan ajalan-ajalannya Bapak Ibu yang rahmat Allah s.w.t mohon maaf jika kameranya sering putus-putus karena sinyal saya sedang di Garut ini biasa menjenguk pembangunan markas Al-Quran sebelum Ramadan khawatir nanti sudah susah untuk keluar kota dibatasi sehingga di awal ini saya bisa ke sini dulu baik khawatir iman lehmatullah tema yang kita sampaikan tentang fikih puasa yang kita me-refresh kembali menyegarkan kembali terkait pemahaman kita tentang puasa dan hal-hal seputar tentang fikih puasa sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan kita tentang makna puasa bahwa puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-syam atau as-saum kalau dalam Al-Quran kalimatnya dua-duanya ada ada as-syam dan ada as-saum juga ada jadi satu makna gitu ya secara bahasa as-saum atau as-syam itu artinya al-imsak yaitu menahan menahan diri sedangkan secara istilah syari saum itu beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan minum dan pembatal puasa lainnya nanti akan kita sampaikan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari kewajiban atau hukum puasa Ramadan itu adalah wajib jelas berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar sudah tidak asing lagi juga hadis Rasulullah s.a.w. tentang rukun Islam yang lima disitu ada kalimat wasawmuromabon jadi puasa romabon merupakan lima fondasi Islam sehingga karena dipondasi maka sesuatu yang sangat wajib kemudian sedikit tentang keutamaan puasa ini untuk mentargib ini untuk memotivasi kita untuk apa puasa karena memang punya banyak keutamaan punya banyak fadilah pertama puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya sebagaimana sabda Rasulullah hadis dari Abu Umar Mahal Bahidi hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya ini maksudnya sebuah ibadah yang memang disitu merangkum tentang keikhlasan tentang kesabaran sehingga ibadah yang luar biasa maka kita diperintahkan sering berpuasa karena ibadah itu ibadah yang tidak ada tandingan lalu Allah menyandarkan puasa kepada zatnya dalam hadis kudsi disebutkan setiap amalan manusia itu setiap amalan anak Adam itu bagi dirinya karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya lalu yang ketiga puasa itu menggabungkan tiga jenis kesabaran ada yang sebagaimana yang kita tahu sabar itu ada tiga pertama sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah kemudian yang kedua sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah dan yang ketiga sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa jadi tiga sabar yang memang kita ketahui kan sabar itu dalam taat sabar dalam meninggalkan maksiat sabar dalam musibah nah ini sabar dalam menghadapi ujian ujian lapar dan haus serta kesulitan lain yang kita rasakan selama berpuasa yang keempat puasa itu akan memberikan syafaat di hari kiamat dalam hadis Rasulullah disebutkan puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat di hari kiamat jadi itu keutaman yang harus kita kejar itu harus membuat kita tertarik harus membuat kita semangat untuk melakukan ibadah tersebut kemudian orang yang berpuasa yang kelima itu diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35 itu kan ayatnya cukup panjang diawali dengan innal muslimina wal muslimat sesungguhnya orang muslim laki-laki wal muslimat dan muslim perempuan ada ayat selanjutnya itu waso'imina waso'imah yaitu kaum laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa di akhir ayat itu Allah akan sediakan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang sangat besar itu puasa lalu puasa juga perisai dari api neraka kata Rasulullah asyamu junnatun maksud perisai ini kan puasa jadi menghalangi menutupi menjaga melindungi seseorang untuk melakukan perbuatan dosa apalagi di bulan Ramadan itu salah satu kabar gembira yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat bahwa Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka artinya jalan-jalan kemaksiatan benar-benar disekat jalan menuju ketahatan itu benar-benar dibuka lebar-lebar maka keterlaluan kalau bahasanya kebangetan kalau di bulan Ramadan itu masih saja ada yang bermaksiat artinya kan sedangkan pintu neraka oleh Allah ditutup artinya jalan-jalan menuju ke maksiatan oleh Allah ditutup ini masih saja ada yang bermaksiat itu seolah-olah menantang kepada Allah saya masukkan saja ke neraka padahal jalan menuju kemaksiatan ditutup ini malah kemudian dia buka dengan kemaksiatan makanya puasa itu sebagai perisai dan puasa adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga di surga itu ada delapan pintu salah satu pintu dari delapan pintu itu ada satu pintu yang namanya pintu itu tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa jadi pintu untuk yang puasa itu ada pintu khusus di surga yang dinamakan pintu royan nah ini kita benar-benar harus bersemangat untuk bisa melakukan ibadah puasa nah ikhutiman rahmatullah kemudian saya langsung kepada sunnah fikih puasa pertama mungkin kepada syarat sah puasa syarat sah puasa kita tahu pertama dia seorang Islam Muslim balik berakal kemudian dia seorang yang sedang tidak safar atau mukim kemudian dia suci dari haid dan nifas mampu berpuasa memang artinya anak kecil dilatih tidak masalah bagus tapi belum menjadi kewajiban mereka untuk berpuasa kemudian yang ketujuh adalah niat lalu sunnah-sunnah ketika kita berpuasa khutiman rahmatullah pertama disunahkan kita menyegerakan berbuka disunahkan kita menyegerakan untuk berbuka puasa jadi Bapak Ibu kalau ibadah sedang Ramadan itu kalau kita masih beraktifitas di luar bekerja setidaknya sediakanlah di mobil kita itu persiapan kalau-kalau kita di perjalanan itu kemagriban gitu ya tidak sempat terkejar untuk berbuka bersama keluarga kita di rumah ada orang yang kasusnya begini ketika kemagriban di jalan begitu azan magrib wah dia santai aja dia katakan ah gak apa-apalah nanti setengah tujuh saya udah sampai ke rumah gitu ya padahal itu dia menunda untuk mendapatkan salah satu kebaikan Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Rasulullah seseorang tetap berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka puasa jadi walaupun segelas air satu botol air mineral itu persiapkan khawatir kemudian kita kemagriban kalau sudah di jalan begitu kan apalagi di tol sulit kita mendapati makanan dan minuman apalagi tol dalam kota itu kan tidak ada res areanya makanya kita harus persiapkan itu semua kemudian disunahkan juga berbuka puasa itu dengan kurma sebagaimana Rasulullah selalu melakukan itu beberapa butir kurma kurma basah biasa disebut dengan rutop atau kurma kering tamar dan di bulan Ramadan berkahnya memang kurma ini sangat melimpah insyaAllah bahkan dadakan banyak yang kemudian jadi para penjual kurma sementara di bulan itu satu berkah yang harus kita syukuri kemudian jangan lupa dalam sunnah di puasa itu kita berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah telah hilang rasa haus telah basah penggorokan dan telah diraih pahala insyaAllah kemudian yang selanjutnya sunnah-sunnah terkait tentang makan sahur makan sahur ini hukumnya sunnah bahkan ada para ulama yang menyebutkan sunnah mu'akkadah sangat ditekankan karena pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab itu adalah makan sahur artinya ahlul kitab itu gak sahur Bapak Ibu mereka gak sahur mungkin mereka makannya itu pada apa namanya setelah setelah fisak misalkan makan banyak lalu tidur gitu jangan dibangunin tidak makan sahur sedangkan sahumnya orang Islam umat Islam itu disunnahkan makan sahur walaupun kata Rasulullah dengan seteguk air dengan segelas air itu sudah menjadi sebuah sunnah untuk kita lakukan makan lalu disunnahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar artinya ketika mungkin di kita itu ada tradisi imsak 10 menit sebelum azan itu ada al-imsak untuk menahan tapi bukan berarti di waktu imsak itu diharamkan makan dan minum bukan berarti diharamkan makan dan minum di waktu imsak itu hanya untuk kehati-hatian khawatir kebablasan kita makan dan minum lalu azan tapi ketika memang bangunnya pas di waktu imsak itu maka kita harus tetap memakan dan minum sahur walaupun di waktu imsah hanya memang ada kehati-hatian kita supaya tidak terlalu lama sehingga kemudian keburu azan subuh tapi sunnahnya kalau sahur diakhirkan kalau berbuka disegerakan dalam islam kemudian selanjutnya orang yang berpuasa itu tentu wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan oleh syariat dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah membaca Al-Quran jelas sholat sunnah berdikir kemudian meringankan beban orang lain etikaf mencari ilmu menuntut ilmu karena di bulan Ramadan ini syahrut terbiah bulan pendidikan bulan pembinaan banyak sekali sarana-sarana untuk kita mendapatkan ilmu di bulan Ramadan itu padat dari mulai bakdah subuh sampai menjelang maghrib sampai nanti tarawih hanya mungkin di masa pandemi ini itu agak sedikit dibatasi secara offline tapi secara online kita bisa dapatkan tidak terbatas ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan melalui media online kemudian secara hukum fikir yang lain adalah pertama orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa kalau tadi syarat-syarat puasanya kan sudah jelas tapi ada orang-orang dalam fikir itu yang dibolehkan untuk tidak berpuasa pertama orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa nah disini jumhur ulama mayoritas para ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang jika berpuasa itu dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya ya jadi sakit yang memang ya sudah tidak boleh berpuasa justru ya maka kalau dia berpuasa para ulama menyebutkan malah malah berdosa sebab dia menjerumuskan dirinya pada kemadorotan pada kebinasaan ya misalnya orang yang rutin cuci darah itu ya gak boleh berpuasa jelas ya karena yang emodialisis itu ya pasti membatalkan puasa gitu kan makanya penyakit-penyakit apa dulu yang kemudian dibolehkan untuk tidak berpuasa itu penyakit yang akan dia apa dikhawatirkan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya gitu ya ada pun orang yang sakit nyaringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruh sama sekali atau pengaruhnya kecil ya misalnya seperti pilak gitu ya atau sakit kepala ya sakit gigi gitu ya maka para ulama empat mazhab sepakat gitu ya orang yang demikian tetap wajib ya berpuasa dan tidak boleh meninggalkan karena sakitnya ini tidak memberikan pengaruh apa-apa atau kecil sekali pengaruhnya untuk kesehatannya untuk dirinya ya jadi lihat dulu sakitnya seperti apa jangan cuman apa namanya sakit gigi aja langsung membatalkan puasa gitu ya atau hanya ada sedikit sakit di kulitnya langsung membatalkan puasa nah itu tidak tidak diperbolehkan kemudian terkait dengan adanya kewajiban kodoh atau tidak bagi orang yang sakit ya orang yang sakit itu dibagi menjadi dua macam ya pertama orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh ya tadi kayak sakit apa apa namanya misalnya kita buang-buang air ya gitu ya itu kan bisa menguras cairan ya sampai lemah sampai kemudian mungkin dehidrasi ya seperti itu bisa membahayakan maka boleh membatalkan ibadah puasa boleh membatalkan ibadah bahkan yang seperti itu boleh tidak berkuasa tetapi karena yang seperti sakit apa namanya perut begitu ya itu masih bisa atau diperkirakan masih bisa sembuh insya Allah mungkin butuh satu waktu satu dua hari itu bisa sembuh normal lagi maka yang seperti ini wajib kodoh ketika dia nantikan mampukan dia insya Allah tidak sakit perut selama satu bulan penuh gitu ya apalagi pada Ramadan juga masih sakit perut ini penyakit yang diperkirakan besar kemungkinannya akan bisa sembuh gitu ya kemudian orang yang sakitnya diperkirakan tidak bisa sembuh ya atau sulit sembuhnya gitu ya agak sulit itu tentu medis bisa memperkirakan itu ya secara medis stroke misalkan ya kemudian orang yang memang harus tadi terus cuci darah lah gitu ya dan penyakit-penyakit parah lainnya ini agak sulit dia sembuhnya maka orang yang seperti itu dia membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan ini lalu dikiaskan juga dengan keadaan orang yang sudah tua rentah tidak mampu lagi berpuasa itu yang ayatnya disebut dalam Al-Quran orang-orang yang memang tidak mampu gitu ya orang tua rentah ini setelah puasa Ramadan selesai juga masih tua kan gak balik menjadi muda bahkan semakin tua dan semakin melemah fisiknya sehingga yang seperti ini sulit untuk mengkodok maka kemudian diwajibkan untuk membayar fidyah bagaimana kalau orang tua ini tidak mampu bayar fidyah maka kewajiban ahli warisnya anak-anaknya untuk membayarkan fidyah orang tua kewajiban ahli warisnya insya Allah dia punya anak bisa anaknya kemudian membayarkan kemudian yang kedua musafir tadi orang yang dibolehkan tidak berpuasa yang kedua musafir yang pertama tadi orang yang sakit orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadan baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa maupun perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa jadi sebenarnya para ulama menyebutkan yang penting safar dengan jarak safar yang sudah biasa ditentukan baik itu perjalanan safar itu sulit atau tidak misalkan ke Surabaya jauh tapi saya naik pesawat dua jam sudah sampai rasanya tidak menyulitkan saya jadi saya puasa saja sebenarnya silahkan tetapi kalau mau berbuka pun dengan jarak Jakarta Surabaya Bekasi Surabaya yang hampir sembilan ratusan kilo itu boleh kita tidak berpuasa sekalipun musay walaupun tidak sulit apalagi tentu yang perjalanannya sulit misalnya jalur darat itu bisa sepuluh jam itu boleh untuk tidak berpuasa namun jika orang yang bersafar itu kemudian berniat dia bermukim di tempat tujuan safarnya lebih dari waktu safar bias tiga hari maka dia tidak boleh meninggalkan puasa jadi safar ke kampung misalnya kampung halaman kita tapi mau seminggu jadi hitung safarnya itu hanya tiga hari saja selebihnya dia harus berpuasa kemudian tadi para ulama khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa tadi misalnya menggunakan pesawat atau kendaraan yang sangat nyaman apakah lebih utama puasa atau tidak berpuasa yang lebih kuat pendapat jumhur itu lebih utama puasa kalau perjalanannya ringan dan nyaman sama sekali tidak mengganggu fisiknya bagaimana orang yang selalu hampir setiap hari bersafar contohnya supir bis atau misalnya pilot walaupun sekarang penerbangan mungkin dibatasi kemudian supir truk yang membawa barang-barang logistik sembako atau alat material memang dia setiap hari pekerjaannya masinis dan semacamnya ini dibolehkan untuk tidak berpuasa selama bersafar selama itu memiliki tempat tinggal untuk pulang dan menetap ini pendapat para para ulang boleh tidak berpuasa kalau memang setiap hari dia safar setiap hari memang pekerjaannya seperti itu kemudian siapa lagi orang yang tidak boleh dibolehkan untuk tidak berpuasa tadi orang yang sudah tua renta orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa itu dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan ini ulama ijma akan hal ini dan mereka wajib membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan lalu siapa lagi orang yang tidak boleh tidak berpuasa wanita hamil dan menyusui wanita hamil atau yang sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi para ulama berbeda pendapat mengenai apa kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa dia kodol atau fidyah apa kewajibannya sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup membayar fidyah tanpa kodol ini pendapat Ibnu Abbas jadi cukup bagi mereka membayar fidyah saja tanpa kodol nah sebagian ulama lain berpendapat bagi mereka itu cukup mengkodol tapi justru tanpa fidyah jadi ganti saja kodol saja berapa hari mereka menyusuinya atau berapa lama mereka tidak berpuasa selama hamil kalau memang satu bulan penuh ya dikodol maka itu pendapat sebagian ulama yang lainnya seperti pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki lalu yang ketiga sebagian ulama juga berpendapat bagi mereka kodol dan fidyah untuk untuk kehatian-hatian ya sudah dua-duanya kodol dan fidyah jika meninggalkan puasa karena khawatir akan kesehatan si bayi jadi karena khawatir kesehatan si bayi maka kodol dan fidyah itu pendapat para ulama yang lain kemudian disimpulkan yang lebih roji yang lebih roji atau lebih kuat dikuatkan itu pendapat yang mewajibkan untuk kodok saja tanpa fidyah jadi ada yang menguatkan kodok saja tanpa fidyah yaitu Allahualam itu ada beberapa pendapat kita boleh mengambil itu sebab ini pendapat atau fikir yang masuk ke dalam ranah filafiyah kalau saya mau tenang kodok dan fidyah sekaligus silahkan tapi ada yang mengambil kodok saja yang karena memang ada pendapat dari fidyah saja pendapat dari kemudian ada juga pendapat yang mewajibkan kodok saja tanpa fidyah kemudian orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa orang yang sebab membolehkan dia tidak berpuasa diantaranya orang yang pekerjaannya berat contoh kuli panggul beras gitu ya kuli bangunan di proyek-proyek misalnya dia tetap kerja kan tetap kerja sedang puasa juga kalau tidak kerja dia tidak bisa menafkahi anak istrinya ya proyek gitu ya mengangkut semen kan begitu ya dan lain sebagainya di proyek itu boleh tidak berpuasa ya orang yang demikian diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa karena terasa berat ya dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya kalau puasa kerja berat begitu ya membutuhkan energi yang luar biasa sedangkan dia harus puasa itu tentu akan memadrotkan dia ya walaupun di awal dia saya puasa pagi tapi karena siang hari udah gak tahan para ulama juga boleh membatalkan puasanya ya dan dia wajib mengkodoknya nanti di luar di luar kemudian orang yang boleh tidak berpuasa lagi adalah orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa ya ini mungkin agak jarang tetapi kalau itu terjadi dibolehkan para ulama membolehkan dia wajib berbuka boleh berbuka tapi tetap dia kodok di hari lain kemudian orang yang dipaksa untuk berbuka atau dimasukkan makanan dan minuman secara paksa misalnya ke mulutnya ya misalkan ada yang memaksa seperti itu ya dengan ancaman ya tidak berdosa kalau kemudian membatalkan tapi dia wajib kodok gitu ya kemudian siapa mujahid visabilillah yang sedang berperang di medan pertempuran ya dibolehkan bagi mereka meninggalkan puasa berdasarkan hadis dari riwayat muslim sesungguhnya musuh kalian telah mendekati jadi sungguhnya musuh kalian sudah dekat kepada kalian maka berbuka lebih menguatkan kalian dan hal itu merupakan ruksuh dispensasi keringanan bagi mereka walaupun di perang badar justru para umat islam rasulullah dan kaum muslim saat itu berpuasa dan itulah pertama kali puasa di wajib puasa Ramadan itu disyariatkan yaitu tahun kedua hijrah lalu minna wakidi saum pembatal-pembatal puasa Bapak Ibu kita tahu makan dan minum dengan sengaja kemudian keluar mani dengan sengaja kemudian muntah dengan sengaja keluarnya darah haid dan nifas misalnya sedang saum Ibu di pertengahan siang hari ternyata keluar haid kesegar batalkan kemudian murtad seorang murtad seorang keluar dari agama islam karena memang kewajiban puasa bagi muslim di luar itu tidak ada kewajiban puasa kemudian merokok jelas itu membatalkan puasa kemudian berhubungan suami di siang hari selain dia membatalkan puasa dia wajib menunaikan kafaroh kalau dalam hadisnya membebaskan seorang Buddha kalau tidak ada dia puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak ada dia memberi makan 60 orang miskin kemudian apalagi ada yang menjadi perselisian berbekam hijamah bekam diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak pendapat jumhur bekam itu tidak membatalkan puasa jadi Bapak kalau mau bekam di bulan Ramadan siang hari boleh hanya tentu kondisi fisik juga memang harus dipertimbangkan jadi pendapat yang paling kuat itu tidak membatalkan bekam itu sempat seperti masalah donor darah kurang lebih bekam dengan donor darah itu hampir mirip itu pembatal pembatal puasa yang bukan merupakan pembatal puasa sehingga dibolehkan kita melakukannya misalkan mengakhirkan mandi junub hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas puasanya tetap besar kemudian berkumur berkumur dan istinsyak menghirup air ke hidung kumur-kumur tidak membatalkan puasa hanya tentu perlu kehatian kemudian mandi di tengah hari itu tidak membatalkan puasa karena suka ada mitos atau apa di tengah masyarakat kita mandi terus siang hari kalau segar jangan mandi terus nanti batal puasanya padahal tidak apa-apa mau mandi berapa kalipun yang tidak boleh mandinya sambil sambil minum sambil apa namanya makan kemudian ini kaum ibu menyicipi makanan ketika ada kebutuhan selama tidak masuk ke kurang atau hanya di ujung rangka lidahnya itu tidak apa-apa ibu-ibu menyicipi ini kurang garam atau kurang gula makanannya itu dibolehkan kemudian memakai parfum wangi-wangian itu tidak sama sekali membatalkan atau bersiwat sikat gigi dalam beberapa kita fikir menggunakan celak tetes mata tetes telinga itu tidak membatalkan dan sekarang ada lagi vaksin di masa pandemi ini Alhamdulillah memang sudah keluar fatwa dari majlis ulama vaksin di masa pandemi di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa lalu apa saja yang dimakruhkan ketika berpuasa dalam hadis terlalu berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsa tadi khawatir masuk kemudian bermalas-malasan kita banyak tidur hanya mengambil sebuah bukan hadis padahal tidurnya orang yang kuasa itu ibadah padahal itu bukan hadis itu yang tidak boleh bahkan kalau tidur terus para olama menyebut itu makruh karena dia menghabiskan waktu hanya bermalas-malasan atau menghabiskan waktu juga untuk perkara yang memang mubah tapi tidak bermanfaat mubah saja tapi memang tidak ada manfaat itu tentu lebih baik kita menggunakannya untuk tilawa untuk kemudian berzikir dan perbuatan atau ibadah-ibadah yang bermanfaat lainnya nah ikhutimah itu pembatal puasa dan yang kemudian boleh memaklukkan puasa tapi yang harus kita perhatikan adalah yang membatalkan atau menggugurkan nilai pahala puasa kita seperti berbohong kemudian berkata dusta tadi kemudian kita gibah di bulan Ramadan malah ngegosip dan lain sebagainya mungkin itu tidak membatalkan puasa tetapi itu bisa mengurangi nilai pahala puasa bahkan menggugurkan itu yang kata Rasulullah rubbas so'imin la'isalah min siyami ilal juh wal atus betapa banyak orang yang puasa tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja puasa kenapa ya karena tadi sudah digugurkan pahala puasanya oleh perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan walaupun itu misalnya dianggap dosa kecil tapi tetap bisa menggugurkan nilai pahala puasa kita itu berarti kita belum imsa belum bisa menahan diri dari perbuatan yang diharamkan nah Bapak Ibu yang berhati Allah SWT mungkin nanti kita perkembangkan dalam tanya jawab terkait dengan fikir puasa sementara dari saya itu dulu mudah-mudahan Allah SWT memberikan sekali lagi kekuatan kepada kita semua bisa menyempurnakan ibadah puasa di bulan suci ramah dan tamu jazak mulah khairan khairan silahkan Mas Iqbal masyakallah atas pengapalannya tadi dijelaskan bagaimana keutamaan puasa pantangan pantangan puasa apa yang batalkan dan bagaimana cara mengkodo puasa-puasa yang mendapat pantangan masya Allah baterinya dan kita berlanjut kepada sisi tanya jawab untuk pertanyaan mungkin sudah ada beberapa yang chat dan sudah ada beberapa yang berjawab juga mungkin saya bacakan yang belum terjawab terkait wanita yang membayar hutang puasanya dengan kodo atau membayar sorry yang kodo puasanya itu dengan membayar fit dia atau membebaskan makan bagi orang yang berhak itu hitungannya seperti apa mungkin berapa misalnya satu hari itu berapa keluarga atau mungkin berapa orang yang diberi makannya mungkin satu pertanyaan ya baik bagi wanita hamil atau menyusui kodo puasanya apakah cukup berpuasa di hari lapangnya atau dengan fidyah atau kedua-duanya serta berapa hitungan fidyah baik tadi sudah dijelaskan ada perbedaan pendapat para ulama pertama ada yang berpendapat wanita hamil menyusui ini cukup fidyah saja tidak usah kodo bayar fidyah itu pendapat Ibnu Abbas saya pribadi cenderung mendukung pendapat Ibnu Abbas untuk bayar fidyah saja kemudian ada yang berpendapat kodo tanpa fidyah berarti kodo berapa hari dia tidak puasa selama hamil atau selama menyusui lalu ada yang menggabungkan keduanya kodo dan fidyah sekaligus kenapa fidyah saja misalnya Ibnu Abbas walaupun pertimbangannya baik itu khawatir terhadap kesehatan dirinya si ibu itu maupun khawatir terhadap kesehatan bayinya tapi kenapa fidyah contoh misalkan kepada wanita yang masih produktif masih muda misalkan dia masih produktif hamil khawatir begini kalau dia kenapa fidyah misalkan Ramadan ini dia sedang menyusui kan gitu ya Ramadan ini dia sedang menyusui dan menyusui itu kan panjang waktunya ya 2 tahun atau yang yang eksklusifnya 6 bulan nah khawatir ketika dia mau mengganti mengkodonya tahun depannya di Ramadan tahun depannya lagi ternyata dia hamil misalkan tahun Ramadan tahun ini lagi menyusui tapi padahal Allah dan itu banyak kejadiannya tahun depannya itu lagi Ramadan ternyata sudah hamil lagi misalkan nah itu ada seperti itu atau dalam masa menyusui selama 2 tahun itu dia hamil lagi sehingga waktu untuk mengkodonya itu agak sedikit sempit gitu waktunya sehingga nah cukup dengan vidyah ya tetapi tadi pendapat ulama ada yang kodok saja tanpa vidyah ada yang kodok dan vidyah sekaligus nah terkait vidyahnya seperti apa vidyahnya memberi makan fakir miskin ya orang miskin satu orang gitu untuk satu kali kita makan sehari berapa gitu ya misalnya Mas Iqbal misalnya sehari makan kalau dinominalkan uangnya 50 ribu karena makan 3 kali gitu ya berarti dihitung berapa hari kita tidak puasa misalnya yang menyusui tadi sebulan katanya karena kalau gimana saya mau gimana saya bisa puasa karena gimana saya bisa menyusui anak saya kalau berpuasa jadi asinya tidak akan keluar karena tidak ada makanan yang diproduksi gitu ataupun yang dimasukkan ke dalam tubuh si ibu yang menyusui itu enggak nanti mengkhawatirkan bukan untuk dirinya saja tapi untuk bayinya kualitas asinya juga akan berbeda ketika ya berpuasa kan gitu maka sehari 50 ribu berarti dikalikan satu bulan tidak berpuasa ya satu juta setengah teknisnya ya ada program yang berpendapat setiap hari ya nyicil bahasanya jadi satu hari ini enggak puasa kita langsung satu hari itu kita kasihkan kepada fakir miskin ya ada juga yang berpendapat boleh nanti dijumlahkan misalnya ah saya seminggu sekali saya bayarkan ya saya bayarkannya saya memberi makannya itu seminggu sekali udah seminggu udah 50 kali 7 hari misalnya 350 ribu terus begitu sampai akhir nah lalu kemudian teknisnya apakah boleh uang atau memang harus makanan ini juga khilaf diantara para ulama ada yang tetap harus makan makanan jadi gitu ya makanan siap saji siap santap kita masak langsung kita kasih ada yang berpendapat juga boleh dengan uang gitu ya untuk memudahkan itu dari sisi masalahnya silahkan lalu kepada fakir miskinnya apakah boleh itu-itu aja misalkan dia aja yang kita kasih ya sebenarnya tidak ada larangan kalau kita mau ngasih ke dia saja terus yang penting kita tahu tentang kondisi ekonominya kondisi apa namanya keadaan di rumahnya seperti apa kita tahu bahwa memang dia tidak mampu dia fakir miskin tapi alangkah baiknya itu tidak hanya kepada satu orang maksudnya orangnya itu-itu saja tapi bisa kita sebarkan ke fakir miskin yang lain supaya lebih dirasakan manfaatnya oleh yang lain gitu ya Allah syukuran atas jawabannya mungkin berlanjut ke pertanyaan sendiri Assalamualaikum saya ingin bertanya puasa Ramadan jatuh hari Selasa Alhamdulillah kami sekeluarga bisa puasa biasa puasa sunnah bagaimana dengan Senin besok apakah bisa tetap puasa sunnah jazakallah khairzat ya baik terkait dengan puasa jatuh insya Allah tanggal 13 April satu Ramadan itu kemungkinan hari Selasa itu kemudian bagaimana dengan kami yang biasa sawum sunnah Seninnya itu gitu ya Seninnya itu bagaimana nah disini memang kan ada hadis yang menyebutkan kita tidak tidak apa di akhir itu jangan berpuasa gitu ya karena khawatir hilal terbit dan kemudian kita sudah diharamkan berpuasa mendekati hari terakhir syaban misalkan ini untuk kehati-hatian saja tetapi kan sekarang ini terbantu kita oleh apa namanya penanggalan ya isab kalender kemudian dengan adanya ru'iyatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya nah itu tetap kita dibolehkan untuk kalau memang terbiasa kan dalam hadisnya yang lain juga kecuali bagi yang terbiasa melakukan puasa sunnah gitu ya itu dibolehkan ya karena kita sudah tahu ini apa syakbannya ini kan sudah 30 gitu ya misalkan hari Senin itu kan sudah genap 30 syakban karena bulan hijrah ini kalau enggak 29 ya 30 mungkin ada 31 misalkan nah itu dibolehkan kita berpuasa apalagi kita dibantu dengan ru'iyatul hilal nantinya ya jadi dibolehkan yang bagi mereka yang sudah terbiasa seum sunnah untuk tetap berpuasa jadi sedikit ada pertanyaan Mas Iqbal terkait dengan swab vaksin ya sudah ada fatwa dari Majusulama itu diperbolehkan karena seperti swab itu kan ada yang antigen ada yang PCR ada yang hanya hidung ada yang hanya mulut ini bukan sengaja bermiat untuk membuat muntah yang lewat mulut itu kan dimasukkan alat agak dalam kemudian diambil sampel dahatnya atau lembirnya lalu tiba-tiba setelah itu kita muntah ya itu lain cerita sebab di sini kita untuk pengobatan untuk pemeriksaan kesehatan bukan sengaja itu dicolok mulutnya itu untuk muntah nah kalau memang itu sengaja kita mainin jari kita dimasukkan begitu untuk muntah ya itu kemudian membatalkan puasa demikian juga vaksinasi itu tidak membatalkan puasa ya sudah turun majlis apa fatwa majlis Allah Allah Alhamdulillah syukran syukran jazakallah atas jawabannya mungkin ada satu pertanyaan lagi ya ya Assalamualaikum Ustaz ketika mendapat ruksoh karena musafir namun masih mampu puasa mana yang lebih utama apakah tetap puasa atau mengambil ruksoh ini juga ada perbedaan pendapat para ulama mana yang harus diambil ruksoh atau azimah kebalikan dari ruksoh ya ruksoh dispensasi atau tetap kemestian untuk kita lakukan puasa misalkan kalau kita dihadapkan dengan kondisi yang membolehkan kita tidak berpuasa seperti safar misalkan ya nah saya cenderung kepada pendapat yang menyebutkan ruksoh lebih utama diambil ya sebagaimana sabda Umar bin Khotob maaf sebagaimana perkataan Umar bin Khotob ya rudiallahu anhu bahwa ketika Rasulullah berkata kepada Umar bahwa ruksoh itu adalah hadiah bahasanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah lebih suka hadiahnya itu diambil daripada ditolak nah ruksoh itu keringanan yang Allah lebih sukai kalau kita ambil salah satunya apa musafir boleh untuk tidak berpuasa dan itu ruksoh dispensasi keringanan bagi kita ruksoh jauh lebih apa namanya jauh lebih baik untuk diambil dari hadis Rasulullah pada Umar tadi bahwa ruksoh itu adalah hadiah dari Allah ya maka Allah suka hadiahnya itu diterima gitu ya tapi ada juga pendapat tadi terkait ya kalau safarnya itu tidak memadorotkan ringan kok safarnya walaupun jauh jaraknya orang naik pesawat 2 jam sampai tadi ke Sulawaya ya misalnya ke Medan 2 jam 2 jam setengah sampai tidur aja misalnya di pesawat gak berat ya maka tadi boleh dia tetap berpuasa pun boleh gitu kan walaupun walaupun kalaupun dia tidak berpuasa ruksoh tadi diambil ya menurut hadis-hadis tadi kepada Umar bin Khattab itu lebih lebih baik dengan mengganti di hari yang lain terkait juga dengan safar tentu jarak gitu ya selain itu kan jarak juga jadi pertimbangan kalau Jakarta ke Bekasi sih itu bukan safar kan gitu ya istilahnya Jakarta ke Bekasi bukan safar karena jarak safar ini belum memenuhi gitu ya dan juga tujuannya untuk apa kalau memang bekerja kan setiap hari banyak saudara-saudara kita yang memang tinggalnya di Bekasi kerjanya di Jakarta itu udah bukan disebut musafir gitu ya atau dari Bogor misalkan ke Jakarta itu juga ada yang seperti itu atau bahkan lebih dari Bogor pun ada yang bekerja di Jakarta kalau itu pekerjaan yang dia rutin lakukan itu bukan musafir dan dia tetap berpuasa itu ya Allah wa'ala para jamah yang masih memiliki pertanyaan Afan Ustaz mau bertanya Ustaz kalau untuk vidya Ustaz itu itu apakah harus pembayarannya pada saat bulan puasa aja Ustaz ya atau bisa di setelah Ramadan gitu Ustaz ya ya baik para ulama lebih menguatkan terkait dengan afdolnya afdoliyatnya lebih utamanya itu dibayarkan masih di saat bulan puasa atau di akhir yang biasa kemudian ada yang menggabungkan nanti dengan zakat fitrahnya zakat malnya sehingga panitia zakat atau amilin di setiap masjid itu juga biasanya membuka ya counter ataupun meja untuk mereka yang membayar vidya yang ingin membayar vidya dengan menggunakan uang ya kan yang menggunakan uang nanti akan disampaikan oleh panitia itu berbarengan dengan pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal atau zakat yang lainnya gitu ya oleh panitia oleh amilin tadi jadi memang afdolnya itu dibayarkan saat bulan masih di bulan Ramadan gitu ya sekiranya kecuali mungkin dalam hal kemampuan ya saya keuangannya kalau untuk bayar di Ramadan misalnya akhir Ramadan masih sedikit terbatas gitu saya baru bisa mampunya nanti setelah Ramadan bulan syawal maka itu diperbolehkan selama memang alasannya karena masalah kemampuan dari hal finansial gitu ya dalam hal finansial tapi tentu kita lebih baik khawatir lupa dan terlalaikan lagi hanya belum kita bayarkan fitrahnya Allah Allah Ustaz kalau pembayaran fitrah itu apakah ke 8 golongan itu masih bisa Ustaz ya sama kayak zakat itu Ustaz ya ini juga para ulama menyebutkan berbeda pendapatnya sebab dalam apa namanya ayatnya itu kan disebutkan fidyatun to'am miskin ya fidyatnya memberi makan kepada miskin ya gitu nah maka sesuai dengan teks ayatnya itu ya kepada orang miskin hanya kan kriteria miskin tadi yang tidak mampu lah bahasanya miskin miskin itu kan dia para ulama menyebutkan punya penghasilan tapi sama sekali gak mencukupi kebutuhan hidupnya itu sudah masuk dalam kategori miskin secara fikir itu misalnya kebutuhan setiap bulan dia 3 juta gajinya cuma 1 juta gitu kan untuk nyari 2 jutanya ini kemudian dia harus ya mungkin ada yang kadang pinjam atau apa misalkan ini masuk kategori miskin gitu ya nah itu dan yang kategori miskin itu kita lebih tahu tentu kita lebih mendahulukan saudara zawil kurba terdekat kita kemudian yang 4 tetangga yang kita tahu kondisinya memang sangat mengkhawatirkan memprihatinkan gitu ekonominya itu kita berikan jadi kepada miskin bukan kepada yang asnaf zakat kalau itu kan asnaf zakat mustahik zakat gitu ya mereka itu yang 8 itu walaupun disitu ada hanya untuk fidyah ini kepada orang yang memang miskin tidak mampu bukan yang asnaf 8 mustahik Allah Ustaz dari apa menyambung lagi Ustaz tinggal dikit tanyanya untuk pemberiannya itu apakah harus disampaikan kalau ini adalah uang fidyah gitu Ustaz yang penerima itu atau sebenarnya kita berikan semacam sedek aja gak usah bilang untuk pemberiannya para ulama sepakat dilafaskan ataupun disampaikan disampaikan bahwa ini fidyah atau dengan dituliskan di amplop biasanya begitu uang fidyah ibu pulana misalkan uang fidyah siapa itu disampaikan baik lisan maupun kita tulis di amplop karena nanti kan kalau zakat lain lagi mustahiknya kemudian teknisnya juga berbeda lagi kalau fidyah tadi kan teknisnya kan fidyah bisa kita segerakan satu hari langsung bayar besok gak puasa lagi nanti langsung bayar lagi terus seperti itu bisa kita dahulukan bisa kita awalkan siap Ustaz siap Allah Ustaz atas ya ya biasa Allah Ustaz atas jawabannya mungkin karena waktu yang sudah menunjukkan jam setengah tujuh kurang ya karena waktu yang dicukupkan mungkin sisi tanya jawab disudahi dulu terima kasih kepada para jamaah yang sudah memberikan pertanyaannya dan Ustaz atas jawabannya maka dengan berakhir sesi tanya jawab berakhirlah sudah kajian online pada pagi hari ini atas kurang lebihnya saya minta maaf wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Iqbal pamir assalamualaikum Pak Yaman iya jalan mulai heran wa'alaikum 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 terima kasih baik pamit semuanya jalan wa'alaikum wa'alaikum salam salam baik mas Iqbal jalan pulang mas Iqbal ayo salam